3, 2, 1, and action! Hey Jay Sears, ketemu lagi dengan Bang Juan, apalagi kalau bukan di kata Alkitab Reborn. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang sering banget masuk ke telinga Bang Juan, atau ke Instagram Bang Juan, atau ke jawaban.com. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, kita boleh gak sih orang Kristen ini pergi berziarah ke makam? Hmm, kira-kira boleh gak tuh ya? Apa kata Alkitab tentang ini? Yuk kita simak! Kalau kita membahas tentang berziarah versi Kristen, nah, ini kalau menurut pendapat Bang Juan dulu ya, kalau cuma pergi berziarah ke makam anggota keluarga kita yang udah gak ada, dengan tujuan kalian mau bersih-bersih makam, mau kasih bunga, atau mempercantik makamnya supaya kelihatan terawat dan lebih bersih, kayaknya sah-sah aja deh. Tapi gimana kalau kita datang untuk mendoakan kerabat kita yang sudah meninggal, sampai kita harus datang ke makamnya? Apakah itu hal yang dibenarkan? Apakah itu hal yang baik atau tidak versi Kristen? Nah, ini kita bisa lihat di pengkotbah di pengkotbah 9 ayat 5 yang menyatakan begini, Nah, kalau berdasarkan ayat dari pengkotbah tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang hidup pada akhirnya mereka tahu mereka akan meninggal. Kayak kita sekarang nih, kita tahu kan, kehidupan kita nanti ujungnya adalah kita akan meninggal satu hari nanti. Tapi meninggalnya kapan, dan bagaimana, dan di mana, itu masih menjadi misteri Tuhan. Gak usah kita cari tahu gitu. Yang kita perlu tahu adalah apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita untuk menjadi bekal kita pada saat kita sudah meninggal nanti. Apakah kebaikan yang kalian lakukan sudah cukup? Apakah kalian sudah melakukan yang terbaik dan percaya pada Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kalian sepenuhnya pada Tuhan, sehingga kalian bisa tenang pada saat kalian sudah meninggal nanti? Gitu. Kalau menurut Bang Juan sih, itu yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Karena tadi di ayat itu juga disampaikan bahwa orang-orang yang sudah meninggal, itu memorinya terhadap kehidupan itu sudah hilang, sudah lenyap. Jadi mereka juga gak bisa bantu kita. Mungkin juga mereka udah gak kenal siapa kita gitu kan. Kita mau berdoa buat yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu kan berarti sudah beda alam dengan kita. Dia sudah melakukan perjalanan baru, kehidupannya sudah selesai, pertempuran dan perjuangannya di dunia sudah selesai, sekarang waktunya dia melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Tuhan. Kalau dia percaya dengan Tuhan, akan lebih mudah langkahnya untuk tiba di rumah Bapak. Tapi kalau misalnya dia sosok yang kurang percaya dengan Tuhan, apakah kita bisa membantu mendoakan dia supaya dia bisa menerima Tuhan atau percaya pada Tuhan di saat dia sudah meninggal? Kayaknya enggak deh. Jadi kalau menurut Bang Juan, yang kita lakukan itu harusnya kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi kita berdoa, makanya kenapa di Kristen itu ada ibadah penghiburan. Penghiburan itu bukan buat yang meninggal, tapi penghiburan itu buat anggota keluarga yang ditinggalkan. Supaya mereka tetap tabah, supaya mereka bisa menjalani kehidupan dengan tetap lebih baik daripada hari sebelumnya pada saat almarhum itu berada di sisi mereka gitu. Itulah fungsinya ibadah penghiburan. Nah, jadi di sini kita bisa ambil hal yang paling penting nih, Jay Sears. Bahwa kita yang masih hidup tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka yang sudah meninggal. Begitupun sebaliknya, mereka yang sudah meninggal tidak bisa melakukan apa-apa untuk kita yang masih hidup pada saat ini. Karena kita masing-masing punya pekerjaan utama kita sendiri-sendiri. Kita yang masih hidup punya kewajiban untuk melakukan setiap langkah kehidupan kita agar tetap di jalannya Tuhan, supaya pada saat kita meninggal nanti kita sudah lihat jalan yang jelas menuju ke rumah Bapak gitu. Jadi sudah tidak kesasar kemana-mana. Dan kita jalan-jalan sendiri gitu. Nah, orang yang sudah meninggal itu mereka sudah sibuk untuk mengurus perjalanan yang mereka sampai ketemu dengan Tuhan. Jadi bukan tugas mereka lagi mengurusin kita yang masih hidup gitu. Kita yang masih hidup lah yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita sendiri. Jadi tidak ada istilahnya Oh, kalau gue meninggal, kalau gue mati, tenang aja deh. Nanti kan orang yang masih hidup bisa doain gue. Jadi kalau gue mau masuk neraka karena doa-doa mereka, gue bisa nggak jadi masuk neraka gitu. Nah, itu harusnya kita sebagai orang Kristen tidak berpikir ke arah sana. Karena kita sudah diberikan Tuhan kesempatan melakukan segala sesuatu yang terbaik di mata Tuhan pada saat kita hidup. Bukan pada saat kita meninggal. Udah terlambat gitu. Nah, terus kalau kita mau lihat lagi, ini ada ayat yang menarik. Kalau kita mau lihat dari Lukas 16, ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus menceritakan ilustrasi tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya menderita sengsara di alam maut. Jadi di cerita Lazarus tadi, kalau kalian ingat, Bang Juhan pernah ingat ini waktu Bang Juhan sekolah dulu ya. Dulu diceritain bahwa Lazarus ini sama-sama sudah meninggal nih. Sama-sama di lingkungan udah di dunianya orang mati. Si orang kaya ada di neraka, Lazarus duduk bersama dengan ala Bapak gitu. Terus Lazarus mau ngasih air aja, Lazarus yang udah nyampe di pangkuan Bapak aja, dia mau ngasih air buat netesin ke orang kaya ini supaya dia nggak kepanasan, biar bisa ada istilahnya ada kesegaran dikit gitu. Itu nggak bisa netesin. Dan orang kaya ini meminta kepada Lazarus supaya Lazarus bisa mengingatkan, minta tolong, Tuhan boleh nggak saya kasih pesan ke keluarga saya supaya mereka nggak masuk ke sini barengan sama saya, supaya kehidupan mereka bisa jadi lebih baik. Itu aja, Tuhan juga nggak bisa kasih kesempatan buat si orang mati itu, untuk si orang kaya yang sudah meninggal itu memberikan, menitipkan pesan kepada keluarganya yang masih hidup. Jadi di situ kita bisa ambil kesimpulan, Jesseers, ketika orang sudah mati, sudah meninggal, putuslah tali silaturahmi dengan mereka yang masih hidup. Sudah selesai, sudah menjalani kehidupan di alamnya masing-masing. Udah beda alam. Nggak mungkin saling mempengaruhi. Nah, jadi Jesseers, kita harus yakin ketika kita percaya menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dapat tempat di sisi Bapak pada saat kita meninggal nanti gitu. Nah, ini hanya kepada orang-orang yang percaya aja. Kalau orang-orang yang nggak percaya, ya sebaiknya mereka percaya dulu, menerima Tuhan Yesus dulu. Tapi buat kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita seharusnya sudah yakin bahwa kita dapat tempat di surga. Itu ada ayatnya tuh di Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi dari ayat tadi tuh udah jelas banget, Yesiers. Untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan, sama Yesus, itu dia sendiri sudah menyediakan tempat-tempat khusus buat kita gitu. Jadi untuk om tante kita, untuk orang tua kita, untuk kakek nenek kita, siapapun kerabat kita yang saat ini sudah nggak ada, nggak usah kita takut, aduh mereka ada di mana ya sekarang. Selama kita yakin bahwa mereka itu adalah orang yang percaya, mereka sudah dapat tempat sama Tuhan. langsung di samping Tuhan. Udah dapat tempat-tempat spesial, udah dapat tempat-tempat khusus, bahkan di ayat tadi dikatakan bahwa kemana Tuhan pergi, mereka udah tahu jalan buat ke situ. Jadi mereka begitu indahnya, mereka bisa samperin Tuhan. Karena mereka udah tahu jalanan tempat Tuhan lewat itu lewat mana gitu, di surga. Nah, seharusnya kita juga bertanya balik ke diri kita gitu. Apakah kita saat ini sudah menjadi orang yang percaya? Apakah kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita ini buat Tuhan? Terfokus hanya kepada Tuhan Yesus aja. Kita kesampingin deh urusan-urusan kita yang lain. Kita mengutamakan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus yang take control of our life gitu. Dia yang ambil alih kehidupan kita, karena dia tahu kita percaya sepenuhnya sama dia. Nah, itu yang menurut Bang Juhan, itu yang menjadi esensi lebih penting buat kita yang masih hidup ini. Ketimbang kita mikirin, oh, gue harus pergi berziarah ke makam supaya gue bisa ngobrol sama almarhum orang tua gue, almarhum bapak ibu gue yang udah gak ada. Jadi gue harus ke makamnya supaya bisa ngobrol. Kenapa kita harus punya pikiran begitu sih? Jadi untuk kita yang masih hidup saat ini, itu fokusnya adalah bagaimana caranya kita nanti pada saat kita meninggal bisa sampai ke rumah bapak. Sebagaimana orang-orang percaya yang dijanjikan di dalam Alkitab bisa begitu dekat dengan Tuhan? Gimana caranya kesitu ya hanya dengan percaya? Nah, jadi Bang Juhan itu mengingatkan kembali kepada kita semua, pada jesir semua, termasuk ke diri Bang Juhan sendiri, kita harus menjadi orang yang totalitas percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, supaya pada saat kita nanti selesai tugas kita di sini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu tadi Yesus untuk kesempatan hari ini kita membahas tentang topik kita hari ini, apa kata Alkitab tentang ziarah kemakam orang yang sudah meninggal. Nah, untuk kalian yang punya cerita-cerita menarik, atau keluk kesah, atau mau curhat, atau mau cerita apapun yang butuh jalan keluar, kalian bisa telpon sahabat 24. Karena hanya di sahabat 24, kalian bisa mendapatkan dukungan lewat doa, dan kalian bisa didengarkan cerita-ceritanya oleh teman-teman yang ada di sahabat 24, konsulor-konsulor yang standby 24 jam, untuk mendengarkan keluk kesah kalian, dan mendoakan kalian, supaya kalian bisa melalui setiap masa sulit kalian, bersama Tuhan. Nah, Bang Juhan pamit undur diri, terus saksikan kata Alkitab Ribon hanya di JC Channel. Stay safe, and God bless you. Dadah! Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video kata Alkitab dengan memberikan donasi minimal 100 ribu rupiah. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. Saksikan kata Alkitab. God bless!